Berkaitan dengan peningkatan jumlah frekuensi penerbangan dari kota Bobo yang sebelumnya satu kali, sekarang sudah tiga kali, apa fenomen yang bisa digambarkan soal itu Pak? Ya, saya kira ini menjadi sebuah petunjuk bahwa dengan mitra ekonomi di bawah ini sudah mulai bergerak. Dalam segi tengah-tengah inflasi dan salah satu penyebab inflasi itu adalah bahan-bahan yang merupakan transkotasional. Mudah-mudahan saja dengan hadirnya beberapa atau meningkatnya frekuensi penerbangan ini juga akan sedikit menolongkan biaya transkotasional. Sehingga ini juga bisa mengatasi persoalan inflasi yang selama ini ada. Terima kasih kepada pemerintah pusat yang selama ini juga sudah merespon beberapa saran masalah resumlahnya. Ini kan Pak, dalam bulan ini Pak, bawa-bawa ada empat tuan rumah yang diselenggarakan di sini. Apa yang mau disampaikan terkait dengan penyelenggaran tuan rumah sejumlah acara pada bulan ini sampai empat kali Pak? Ya, pertama ini menjadi sebuah petunjuk bahwa pemerintah provinsi masih mempercayakan Kota Bobau untuk bisa menyelenggarakan itu. Artinya, sarana-prasana di Kota Bobau untuk prasanaan event sepatu regional itu sudah mendicara. Bahkan, ke depan tanggal 19 Desember ini juga akan kembali dibuka porsini SMA-SMK Kota Bobau. Dan nanti pada tanggal 3 Januari, bersamaan dengan Hari Amal Bakti, itu Kementerian Agama Profesional Senggara juga melaksanakan porsini tinggal Profesional Senggara di Kota Bobau. Jadi, sekiranya ini menjadi betuk dari kepercayaan publik Kota Bobau sudah layak untuk berdinam juga sebagai sebuah ibu. Kemudian Pak, terkait dengan agen hari ini Pak, karnaval, festival Sarum Turun, Pak, bagaimana itu Pak? Ya, hari ini kita kembali menjadi pelangguan penyelenggaraan, festival Tumun, dan penyelenggaraan provinsi. Ini menjadi sebuah parma yang ditunjuk bahwa penyelenggaraan bau-bau itu sudah mulai dipercayakan. Dan kita sangat berharap dari bau-bau lah kemudian bangkitnya Tumunan Senggara untuk bisa masuk ke pelangguan penyelenggaraan dan bisa dikenalkan oleh ini. Kemudian Pak, terkait dengan proyek strategis nasional perpanjangan landasan pacu bandara Pak, terkait dengan mendukung semua itu gimana Pak? Sekarang on process. Kita dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, teman-teman kota bau-bau, lagi melakukan upaya penyelesaian tanah yang nantinya akan menjadi yang sama. Sehingga ketika bandara kita itu sudah panjang, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah sosial. Rencananya Pak, akan sampai berapa meter Pak, itu panjangnya? Kalau Pak Gubernur inginkan sampai 3.000. Sekarang kita menuju ke 2.000. Kira-kira untuk sampai ke 3.000 itu selesai tahun berapa Pak? Ya, kira-kira di atas 2.000. Terima kasih Pak.